Sejumlah warga Asmat dari Kampung Ewer, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, menyampaikan rasa syukur karena telah dikunjungi oleh Presiden Jokowi Dodo. Sebab, hingga saat ini Presiden Jokowi telah dua kali berkunjung ke Asmat. Warga pun ingin agar Presiden yang akan melanjutkan pemerintahan setelah Jokowi memiliki mental yang sama dalam hal pemerataan pembangunan. Kalau kami sebagai orang Asmat, kami merasa bangga, karena dari sekian Presiden yang bisa selalu santun terhadap masyarakat, beliau yang bisa sampai tiba di Asmat. Tiba di Asmat sudah dua kali. Ini yang kedua kali, ujar salah seorang warga Ewer, bernama Veronikus. Dan kami sangat bangga. Kalau boleh, ke depan Presiden-Presiden punya mental seperti mental yang dimiliki oleh Bapak Presiden Jokowi itu harus ada. Kalau tidak, itu akan terjadi kesenjangan dalam pembangunan ke depan, lanjutnya. Sementara itu, Ketua Adat Kampung Ewer, Vincent, merasa bangga karena pembangunan sudah bisa masuk ke daerah terpencil seperti Asmat. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan yang mahasa, Bapak Jokowi sebagai hati roh kudus hati malaikat, karena Asmat merasa bangga, merasa bangga dengan kehadiran pembangunan di pedalaman terpencil, katanya. Sebelumnya diberitakan, usai meresmikan terminal bandara Ewer yang berada di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Presiden Jokowi menyapa puluhan warga suku Asmat yang menantinya di luar area bandara pada Kamis. Dipantau dari video yang dibagikan oleh fotografer Presiden, Agus Suparto, kepada wartawan istana, para warga tersebut berpakaian adat Papua dan meneriakan yell khas daerah setempat. Salah seorang perwakilan warga kemudian meminta izin untuk menyampaikan sesuatu kepada Presiden Jokowi. Oleh Jokowi, warga tersebut ditarik untuk lebih mendekat kepadanya. Warga itu lantas membisikkan sesuatu kepada kepala negara. Kemudian, warga tersebut menyerahkan sebuah tas noken atau tas tradisional khas Papua yang terbuat dari serat kulit kayu kepada Presiden Jokowi. Berdasarkan pengamatan, tas tersebut berwarna coklat dengan hiasan bulu burung di permukaannya. Di dalam tas tampak sebuah benda tipis berwarna biru. Asmat harga mati untuk NKRI. Jokowi hebat. Jokowi Presiden ketujuh hebat bisa lihat kami di hutan dan pasir berlumpur ini. Lanjutkan. Demikian teriak warga. Kemudian, kepala negara menyelami warga dan melakukan foto bersama mereka serta anak-anak suku Asmat. Terima kasih telah menonton!